Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam dan bahagia Baiklah pada video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana caranya mengumpulkan tugas yang diberikan oleh dosen kalian Terutama pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan untuk mahasiswa UST Menggunakan aplikasi atau platform Sipedar Yang pertama silakan kalian login terlebih dahulu Menggunakan akun kalian masing-masing Setelah masuk ke akun kalian Silakan kalian menuju ke mata kuliah yang akan kalian kumpulkan tugasnya Disini saya contohkan mata kuliah PAI Kebetulan mata kuliah itu dalam mata kuliah saya ampu Selanjutnya silakan kalian menuju ke Topik atau pembahasan di mana tugas tersebut harus dikumpulkan Misalnya disini saya ada contoh pengumpulan tugas UTS Silakan kalian cari tempatnya Disini ada kolom tangan ya Kolom tangan silakan kalian klik Atau ujian tengah semester kalian klik disini Nah setelah kalian klik Yang pertama harus kalian baca Ini penting Silakan wajib dibaca petunjuknya Nah disini ada tiga petunjuk yang harus dilakukan oleh mahasiswa Yang pertama yaitu Mahasiswa diminta untuk mengunduh soal Setelah mengunduh soal Mahasiswa diminta untuk mengerjakan soal Setelah mengerjakan soal Mahasiswa diminta untuk mengunggah jawabannya disipedar ini juga Nah terkait teknis mengerjakan itu sesuai dengan dosen masing-masingnya Silakan kalian baca petunjuknya Petunjuk pengerjaan soal yang ada di soal UTS Masing-masing mata kuliah Nah yang pertama silakan Oke sebelum download soal Wajib kalian ketahui juga bahwasannya Dalam aplikasi ini Dalam sistem ini Kalian bisa memantau Progres atau proses Jawaban kalian Jadi Dimana di status pengumpulan ini Nah disini nanti akan jelas detailnya Identitas dan proses Soal atau jawaban kalian di proses Yang pertama disini ada status pengumpulan Tidak ada upaya Artinya kalian belum mengumpulkan Lalu Status penilaian Penilaian hati-hatinya Nanti kalian bisa memantau nilai kalian dari sini Apakah sudah ngerti atau belum Kemudian batas waktu Seperti kan Bahwasannya batas waktu ini Batas waktu kalian mengumpulkan Tugas ini Jadi dalam tugas ini Kalian harus mengumpulkannya Nanti sampai jam 9 Hari Rabu sampai jam 9 Kemudian waktu tersisa Ini adalah waktu lamanya kalian mengerjakan Artinya setelah waktu ini lewat Kalian tidak bisa mengumpulkan lagi Nah itu Selanjutnya kalian Kita lanjutkan lagi Pembahasannya yaitu Mendownload soal Untuk mengunduh soal Setelah soal terunduh Kalian buka soalnya Kalian kerjakan Ikuti swipe tunjuknya Setelah selesai mengerjakan Kalian kumpulkan tugas itu Lewat sepeda juga Caranya bagaimana Di kolom di bawah ini Ada namanya Tambahkan pengancuan Nah kalian klik Tambahkan pengancuan Nah misalnya ini Silahkan kalian upload Atau unggah Berkas lembar jawaban kalian Disini Bisa kalian drag Kalian seret Lalu terletakkan disini Atau kalian klik Tombol icon Folder atau file ini Kemudian pilih Choose file Lalu kalian Cari dimana jawaban kalian disimpan Misalnya ini saya mengumpulkan contoh ya Ini kemudian Jangan lupa upload this file Nah setelah upload Maka ini adalah Akan menunjukkan Hasil Kerjaan kalian Disini sudah terupload Maka jangan lupa simpan perubahan Nah Artinya Nah disini Statusnya akan berubah Dimana Status pengumpulannya Siap dikumpul Dikumpulkan Untuk dinilai Artinya kalian sudah mengumpulkan Jawabannya Jadi kamu gak perlu Tanya lagi ke dosen kamu Pak bagaimana Jawaban saya tidak perlu Kamu lihat status disini aja Jika status pengumpulan Sudah dikumpulkan Untuk dinilai Pasti sudah terkumpul Seperti itu Nah Kalian juga Masih bisa Mengedit Atau Menghapus Tugas ini Selama waktu ini Masih bisa Masih tersisanya Tapi kalau Sudah lewat Maka tidak bisa Mengedit Dan tidak bisa Menghapus Hasil jawaban Yang sudah kalian upload Sudah kalian submit Ke Sipedar ini Jadi seperti itu Silahkan kalian Ikuti langkah-langkahnya Saya harap Mudah-mudahan UTS pada Sementara kali ini Dapat lancar Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax